Terima kasih Cerita yang pertama berjudul dari lantai 2 Ketika aku masih kecil Keluarga ku pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 Yang memiliki banyak kamar dan pintu-pintunya berderit keras Kedua orang tuaku bekerja Sehingga aku sering di rumah sendirian sepulang sekolah Pada suatu sore, aku pulang dan mendapati rumah masih gelap Aku memanggil mamaku Mama? Dan terdengar suara merdunya menjawab Ya? Dari lantai 2 Aku panggil mama sekali lagi sambil menaiki tangga menuju lantai 2 Tidak mencari dimana mamaku berada Dan sekali lagi mamaku menjawab Ya? Dengan suara yang lembut Karena belum terlalu lama pindah ke rumah itu Aku pun belum terlalu hafal dengan denahnya Tetapi Aku yakin suara mama Berasal dari salah satu kamar kosong Yang terletak di ujung lorong Aku sempat merasa merinding Tapi kupikir itu hal yang wajar Dan begitu aku bertemu mama Pasti nanti perasaan itu akan hilang Jadi aku segera menuju kamar itu Dan menggapai gagang pintunya Ketika baru akan memutar gagang pintu kamar itu Aku mendengar pintu depan rumah terbuka Aku jadi merinding Namun Suara mamaku Yang melenggir ceria terdengar memanggil dari bawah Mak Kamu sudah pulang duluan Spontan aku terperancat Melompat mundur dari pintu kamar kosong itu Dan berlari kabur ingin menyambut mamaku Yang berada di bawah Namun Selagi menengok ke belakang Untuk terakhir kalinya Aku melihat pintu terbuka sedikit Dengan bunyi derit nyaring Dan seseorang Tidak Sesuatu Memandangiku dari celah pintu tersebut Selanjutnya Cerita nomor 2 Dengan judul Yang mana Selagi mengecek putraku sebelum tidur Membendahi bantal Dan selimutnya agar nyaman Anakku merengek Katanya Ayah Tolong periksa apakah ada hantu di bawah kolong tempat tidurku Sambil tersenyum simpul Aku menuruti permintaannya Dan menengok ke bawah kolong Dan benar saja Di bawah kolong aku menemukan sosok Namun Sosok itu persis dengan anakku yang berada di atas tempat tidur Dia meringkuk menggigil di bawah sana Sambil berbisik kepadaku Ayah Tolong Di atas tempat tidur ada hantu Cerita yang ketiga Lukisan Ada seorang pemburu yang berada di tengah hutan lembat Setelah kelelahan berburu sepanjang hari Hari sudah senja Dan karena ia kehilangan sebagian peralatannya Sang pemburu terpaksa harus bermalam di hutan Ia pun mencari tempat yang bisa dijadikannya persinggahan Setelah berjalan selama satu jam Ia menemukan gubuk tua tak berbenghuni Pintu gubuk itu terbuka Sehingga ia dapat masuk dengan mudah Ada sebuah dipan di dalamnya Dia pun segera merebakkan diri di sana Sesaat kemudian Sang pemburu sadar Bahwa diding gubuk itu dipenuhi dengan lukisan Yang sangat realistis Atau seperti nyata Dalam lukisan itu adalah gambar wajah-wajah seram Yang tampak melotot dan memandanginya dengan bengis Begitu detailnya Sampai-sampai lukisan itu terlihat sangat nyata Sang pemburu kaget Dan merasa tak nyaman Namun Saking lelahnya Ia memilih untuk mengacuhkannya Dan tidur menghadap tembok Yang polos tanpa lukisan Keesokan paginya Sang pemburu terbangun Karena senar matahari yang begitu terang Dengan keheranan Ia bangkit dari rebahannya Dan memadang sekeliling gubuk Lalu menyadari Bahwa Tidak ada banyak lukisan wajah dalam gubuk itu Dan Di sana Hanya ada banyak jendela yang terbuka Terima kasih telah menonton!